Dia bawa beberapa printan chat gue sama dia dimana yang gue udah marah dan dia baik Dia majuin badannya sama mukanya ke gue Gue reflect gue jauhin muka dia Terus dia nyerang gue tiba-tiba cuyitan sasar gue tuh bengkak deh Bengkak warnanya tuh hitam biru ungu gitu Gue gak tau kenapa bisa kayak gitu Tapi jadi jelek banget Hai everyone anak khususan balik lagi Video kali ini agak berbeda karena disini gue bakal ada Aviva dan Zila Maksudnya Aviva emang selalu ada disini Cuma kali ini tuh gue mau ngomong kejadian kemarin Mungkin dari kalian ada yang gak tau Tapi Aviva baru aja speak up tentang kejadian dimana dia dianiaya oleh mantannya Dery Dan disini gue bakal tanya lebih rinci tentang kronologi apa aja sih yang terjadi sama Aviva Riyad Jadi gue pengen tau dari awal mulanya sampai hal itu tuh terjadi dari awalnya banget gitu tuh gimana sih? Tapi sorry banget gue agak shaking gitu kalo masih ceritanya kalo agak gemeternya gak apa-apa ya? Gak apa-apa Jadi berawal dari mantan pacarnya Dery ini masih suka bikin konten yang nyudutin Dery Terus juga masih suka respect tentang konten mereka berdua gitu Gue tuh sebagai istrinya tuh ngerasa gak nyaman gitu loh sama konten yang dia buat Gue sempet ngebales kontennya tulisannya jangan ajari aku sabar karena suami aku masih suka disindir-sindir terus sama mantannya Terus di... dia notice deh Dia notice di tanggal 31 Mei jam 4an gitu dia nge-DM gue Dia ngajakin gue ketemu dia bilang dia mau selesain masalah itu Cuman gue rasa buat apa ketemu tuh gak ada ujungnya gitu loh Dan dia tuh akhirnya dia kasih nomor telepon ke gue buat kita ngobrol lewat telepon Gue pikir kita tuh mau ngobrolin masalah ini gitu Tapi omongan dia tuh di luar otak gue gitu loh Dia bilang dia mengakui kalo konten itu emang untuk Dery Dan dia bilang kalo dia tuh pernah jalan sama Dery Pas gue sama Dery tuh udah nikah Gue shock gue kaget Lanjut juga dia bilang kalo Dery tuh deket banget sama dia Sampai dulu Dery tuh sering banget nginep di kosannya perempuan ini Udah selesai gue gak ada marah sama sekali ke perempuan ini Terus gue marahnya sama suami gue Gue tanya ke Dery tentang apa yang dia omongin di telepon itu Dan Dery bilang jawab dengan tegas kalo Dery tuh gak pernah chatting Ataupun jalan atau bahkan ketemu sama perempuan ini Sebentar tapi yang gue bingung itu saat itu kan kalian texting itu tujuannya buat ngebahas konten si cewek ini kan Yang gue heran kenapa dia harus bawa kemana-mana gitu loh Gue gak tau Kayak sampe bawa masa lalu tinggal bilang aja Oh iya ini gue bikin konten buat suami lo Maaf gue gak bakal upload lagi Gue pikir bakal jadi kayak gitu kan saat itu Cuma malah jadi kemana-mana bawa masa lalu Sampai fitnah juga kan kayak gitu jatohnya Iya dia bilang dia jalan sama Dery Dan dia bilang dulu kita tuh deket banget Sampai Dery sering nginep di kosan aku Katanya gitu Dan gue gak nanya Gue gak nanya hal itu Terus di tanggal 7 Juni Itu gue lagi di Bali Sama Dery sama Victoria juga Gue sempet marah sama dia Di telpon juga Gue marah atas apa yang dia bilang tuh ternyata semuanya itu gak bener Dan Gue gak tau ya Dia malah makin mancing gitu loh deh Kayak dia bilang Dia malah ngancem Dia bilang hati-hati Jadi bumerang buat rumah tangga kau katanya gitu kan Gue tanya dong Bumerang kenapa gara-gara kamu Suami aku aja jijik banget sama kamu Gue udah marah disitu Dan dia bilang malah Yakin kau Ya gak apa-apa lah Yakin kau Ya gak apa-apa Yang penting aku mantan dia yang gak pernah dia lupain Dia bilang kayak gitu ke gue Lanjut lagi Gue masih marah sama dia Terus dia bilang Coba kamu tanya penginapan Wijaya depan orang basket Dan ternyata itu tempat check-in Derry sama perempuan ini sebelum Derry nikah sama gue Terus tujuannya apalah gitu Gak ada juga Cuman ngomong aja tiba-tiba kayak gitu Iya Gue gak tau tujuan perempuan ini ngomong Kalau dia tuh pernah check-in sama Derry tuh Yang ngomong ke gue tuh buat apa gitu Dan gue gak nanya itu Gue sempet bilang ke dia Kalau deh Lo gak malu ngasih tau gue pernah berhubungan kayak gitu sama Derry Gue bilang gitu Dan dia jawab Ngapain malu biar tau Kelakuan suami kamu Sebelum sama kamu gimana Gue bilang gue gak peduli Suami gue baik-baik aja Setelah nikah sama gue Dia jadi laki-laki yang baik gitu loh Kayak kenapa lo dateng Dan tiba-tiba ngasih tau itu semua tuh buat apa Gue gak tau tujuannya apa Selesai itu Gue pulang ke Jakarta Sama Victory Di tanggal 20 Juli Perempuan itu ngajakin gue ketemu Lewat DM Instagramnya lagi Tapi disitu gue udah terlanjur marah Marah dari apa yang udah dia lakuin ke gue Dia baik banget Gue gak tau sebelumnya dia searogan itu Tapi pas ngechat gue tuh Dia udah baik banget disitu Tapi gimana gue udah marah Gue udah benci Gue udah kesel sama dia Terus Gue sempet ngatain perempuan itu Lontor Atas apa yang udah dia lakuin Mulai dari bohong Dia pernah jalan sama suami gue Dan dia gak kasih tau Kalau dia pernah cekin sebelumnya Tapi perempuan itu masih baik sama gue Gue gak tau tujuan dia apa Dia bilang dia mau ketemu Mau mediasi Mau nyelesaian masalah Secara baik-baik Karena dia baik Saat itu Dan gue pikir Oke mungkin dia berubah Dan mungkin setelah ini Masalahnya selesai Akhirnya gue iain Kita janjian ketemu jam 6 Di restoran Jakarta Timur Gue sampe duluan sama Dery Gue duduk Terus gak lama kemudian Perempuan itu dateng sama temennya Dia ngeliatin gue dari atas ke bawah Kalau orang kan datang langsung duduk Dia gak langsung duduk Dia berdiri dulu di depan gue Ngeliatin gue dari atas ke bawah Beberapa detik Baru dia duduk Terus pas duduk kayak Obrolan pertamanya apa? Obrolan pertama dia gak Gak ngasih gue ngomong Jadi dateng-dateng duduk Dia langsung Berapa-berapa gitu? Dia bawa beberapa perinan Chat gue sama dia Dimana Yang gue udah marah Dan dia baik Dia baik-baik Jadi awalnya itu Ngajak ketemuan baik-baik Terus dateng-dateng Mukanya udah Gak jelas kayak gitu Terus dia langsung Ngomong Itu nadanya gimana dia ngomong? Dia bilang Gue lupa sih gimana Tapi saat dia duduk Dia langsung ngomong Ke inti permasalahannya Disitu Gue sempet mau ngomong Tapi gak dia kasih ngomong Mungkin karena dia kesel Gue pengen ngomong Dan dia juga pengen ngomong Tapi gak ada yang mau ngalah Dia majuin badannya Kayak gini ke gue Dia majuin gini Posisinya gue di pojok Gue bener-bener merasa Gue bener-bener merasa Terpojok banget Dia majuin badannya Sama mukanya Ke gue Gue reflek Gue jauhin muka dia Terus dia nyerang gue Tiba-tiba Gue lagi duduk kayak gini Gue ditarik rambutnya Sampai Sampai jotok lantai Berarti posisinya Gue posisinya Dia Terus lo Gini terus Iya dia Dia narik Narik rambut gue Posisinya gue udah Ngerukuk Ngerukuk gitu Terus ditarik lagi Sampai gue Jatuh tiduran Berarti dia dari samping Jenggu terus langsung kayak Nyakar lah Gue ngerukuk dulu Maka lutut gue lebamkan Dua-duanya tuh Karena gue nahan Terus abis itu Dia masih narik lagi Rambut gue Gue jatuh tiduran Gue gak sadar Gue inget tangan dia Di sini gue Sambil gini-gini Nyakar-nyakar Gue ngerasa semuanya tuh gelap Tapi gue ngerasa Beberapa area tubuh gue tuh sakit Termasuk luka jaitan sesar gue Luka jaitan sesar gue tuh Ditendang-tendangin sama dia Membabi buta Kenceng banget Sampai gue tuh udah Udah terpocok Gue udah mau mati Tau gak sih disitu Gue sempet pegang Kaki dia Sebelah kiri Gue sempet gigit deh Gue berharap Biar dia stop Nendang gue Biar dia stop Jenggut rambut gue Tapi dia malah makin parah Dia makin parah Sampai gue coba buat Gue kan posisinya tiduran ya Gue coba buat tarik rambut dia Gue tarik sambil gue bilang Buat Dia berlepasin Lepasin jenggutan sama Stop tendangannya Disitu baru dia stop Dia dipisahin sama Karyawana Terus gue dijagain juga sama Dery Terus abis itu kita berdua Mau ke polisi terdekat Kontor polisi terdekat Buat ngelaporin beberapa Luka-luka gue Karena gue shock deh Gue kaget Gue ngeliat muka gue disini Darah Terus gigi gue semua darah Hidung gue sebelah kiri tuh Ngeluarin darah Gue gak tau Gue gak ngerti dia ngapain gue Gue gak sadar gitu Pas kita mau turun Sama Dery Sama karyawan restoran situ Kan ngelewatin dia Dia dibawa ke dalam Dan tangganya posisinya di dalam Jadi kalau kita mau turun Kita harus ngelewatin tangga itu kan Dan perempuan itu ada di Samping tangga situ Terus perempuan itu nyiram Nyiram muka gue Muka yang banyak lecet itu Kena Dery Kena karyawan Restoran situ juga Tapi dia lebih banyak Dikenain ke Muka gue Sampai kantor polisi Itu di Polsek Gue sama Dery Dateng minta surat visum Gue telpon mama Gue telpon tante Gue ceritain semuanya Terus abis itu Dia juga dateng ternyata Sama temennya Dia dateng Gue bingung Dia mau ngelaporin gue apa Tapi ternyata Dia mau ngelaporin Lutut dia yang gue gigit Gue sempet gigit lutut dia Yang pas dia nendang-nendang Pelut gue Dan ternyata itu ada bekasnya Padahal dia yang jelas-jelas Gebuking Nyakar Terus Cuman self defense gitu Ngegigit Karena gak mungkin Ada orang yang tiba-tiba Ngegigit orang Dia mau ngelaporin Luka gigitan Terus Dia pake celana panjang Warna hitam Gue gigit lutut dia Sebelah kanan Dan celana dia Yang sebelah kanan itu Dia angkat ke atas Dia jalan ke Polsek Kakinya pincang Terus lukanya Dia kasih betadine Gue yang posisinya Saat itu Muka gue berdarah-darah Gue masih Gue masih berusaha Buat baik-baik aja Gue pengen minta surat visum Padahal itu perut gue Udah panas banget Gue gak tau Itu saat itu rasanya gimana Tapi dia bilang Di Polsek itu Dia bilang Kalau gue nonjok dia duluan Padahal lo bukan nonjok Ngejauhin Karena Ngedeket-deket kayak gini kan Iya, iya Terus Dia bilang Saya lagi ngomong Tiba-tiba ditonjok Dia bilang kayak gitu Liat aja ini Lutut saya Sampai Digigit Sama dia Ini sampai lecet Makanya ini sampai saya Kasih betadine Dia bilang kayak gitu Gue udah bener-bener Capek banget disitu Gue Gue gak tau Gue capek gitu loh Saat itu tuh gue capek Gue pengen cepet-cepet pulang Gue pengen ketemu anak gue Gue belum pamping Saat itu tuh gue belum Belum pamping gitu loh Terus gue tuh mikirin Anak gue susunya gimana Di rumah Karena Pas sampai akhirnya gue Visum Dianterin polisi Itu visumnya lama banget Karena lukanya banyak Iya Dan dokternya bilang Total Total cakarannya tuh Ada 17 Bukan cakaran Sampai akhirnya Asih gue saat itu tuh Lagi banyak banget deh 1,3 liter Gue kaget banget Pas gue pulang Gue pamping Seharian Asih gue cuman ada 230 mili Gak cukup sama sekali Buat Victoria Gue gak tau Tiba-tiba sih Gue gak ada Ngerti gak sih Terus akhirnya Berapa lama Buat memperbaiki Kembali-kembali lagi Asilo Prosesnya butuh berapa lama itu Tiga minggu Kayaknya Tiga minggu Gue harus balik dari awal Gue harus Mamping lagi 2 jam sekali Itu kan anak gue umurnya 4 bulan ya Harusnya gue tuh mamping tuh udah bisa 5 jam sekali 4 jam sekali Tapi tuh gue ngulang lagi di 4 jam sekali Gue masih masak MPAC Karena gue gak ngizinin orang lain masak MPAC Victory kan Gue tuh masak MPAC tuh sambil nangis deh Karena pelakunya tuh gak kenapa-napa Ngerti gak sih? Dia masih bisa santai Gue cek story-nya Besoknya dia tuh masih kerja Masih haha-hee-hee sama temen-temennya Coba sedangkan dia habis nyiksa anak orang gitu loh Iya gak cuma Viva yang luka Anaknya kekurangan asih Anak gue tuh kekurangan asihnya Bahkan saat itu pas lo di Bali Dia yang bawa-bawa bilang tentang bumerang itu Dia juga Agak nyumpah-nyumpah Victory Dia nyumpahin Victory Dia bilang Dia nyumpah-nyumpahin celaka-celaka Padahal saat itu anak gue masih 4 bulan 4 bulan Anak dijadiin sumpah Sumpahin celaka sama dia Gue gak tau hatinya dimana Sakit banget gue dengernya tau gak sih Anak gue disumpah-sumpahin kayak gitu Terus setelah Visum Atau apa dia ada kontak lagi gitu gak sama lo Gak ada Setelah Visum Gue kan pindah sama mama Sama Tante Sama kuasa hukum gue Pindah ke Polda Terus Laporan gue diterima baik Sama Polda 4 hari Gue lapor 4 hari kemudian Oh gak besoknya dulu Besoknya gue ketemu sama penyidik Penyidik langsung cek TKP Terus juga cek saksi-saksi Yang ada di Restoran Jakarta Timur itu Cek CCTV juga Terus 4 hari kemudian Baru gue dipanggil Untuk BAP Terus 2 hari kemudian BAP saksi Dan sekarang Penyidik gue tuh lagi Nyari alamat terlapor ini Buat ngirim surat Panggilan Cuman Penyidik gue tuh Kesusahan Nyari alamat terlapor ini Karena Terlapor ini Ngasih Alamat itu Sesuai sama KTP Dia di daerah Sedangkan terlapor ini kan Dia Netapnya di Jakarta Timur Dan dia gak ngasih Tahu alamat Iya Gitu Jadi itu Semenjak Viva speak up Itu kan Banyak banget yang komen juga Banyak yang nanya tentang Apa sih yang Dari lakuin Pas lagi berantem itu Tadi sebenernya lo udah sempet ceritain Kalau misalkan Dari emang misahin Tapi Prosesnya tuh berapa lama gitu Yang Muka Viva tuh sampai Banyak lukanya gitu Sebenernya Sebenernya prosesnya tuh cepet banget Cepet banget ya Cepet banget Jadi Saat aku berdiri tuh Saat aku berdiri buat Ngalangin si pelaku Untuk nyerang Viva Itu Langsung Tarik Langsung Jatuh Viva itu Lututnya dulu Terus dia sambil narik-narik Itu aku udah Udah terus langsung Misahin tangannya Sama kan Panjang banget tuh Eh panjang banget apa Cepet banget Cepet gitu-gitu-gitu Kurang lebih Aku pisahin tuh Sampai security dateng tuh 10 detik doang Kurang lebih Jadi Penyerangannya tuh cepet banget Terus akhirnya dia lepas Lepas itu Pas Setelah Security Sama staff itu dateng Itu pun Pas staff Sama security dateng Itu masih lebih lama Daripada Pas aku pisahin Jadi Kurang lebih ya Kurang dari 1 menit sih Kejadiannya Tapi dia mau babi butanya Itu pas Aku tahan gini kan Aku lepasin Lepas Lepas Nah kaki dia di sebelah sana Viva Posisinya ada Kepalanya Aku lindungin di Ini aku Di paha Gitu Nah kaki dia itu Terus-terusan nendang-nendang kan Aku gini-giniin Dia terus-terus Kayak gini-gini terus Sampai security juga Sama staff itu Misahin Susah Kayak gitu Temennya dia itu ngapain tuh Temennya dia cuma Dia temennya juga ngebantu teriak sih Untuk Lu pada semua bikin malu ya Gitu Ini daerah Memutuskan lo kayak oke Gue mau speak up Gue ngerasa Batin sih deh Dan sebenernya gue udah mau speak up dari awal Cuman gue ngerasa Gue belum siap Gue harus Fokus dulu sama Victoria Buat naikin produksi AC gue lagi Dan Gue mikir gue gak bisa Mendem masalah ini sendirian terus Gimanapun juga Gue harus Ngasih tau Kalau luka yang ada di muka gue ini Bukan luka KDRT dari Derry Karena orang-orang mikirnya itu Iya karena banyak seliuran itu Setiap komentar juga ya Iya Gue mau meluruskan aja Kalau luka itu bukan luka dari Derry Tapi dari mantan pacarnya Derry Dan juga bukan alergi salmon Iya banyak banget juga yang ngira alergi salmon Terus kayak Udah tuh alergi kenapa masih makan salmon Alergi Alergi tuh cewek Apa ya Kak kamu tuh mau dateng sendiri tau Iya Gue awalnya mau dateng sendiri deh Karena Derry bener-bener Kenapa lo mikirin mau dateng sendiri Derry gak mau ketemu perempuan ini Sedangkan gue ngerasa gue udah capek deh Dipanas-panasin digangguin sama dia gitu Dan saat itu dia lagi baik gitu Gue pikir yaudah Pasalannya orangnya udah baik gitu Dan mau nyelesaikan masalah Iya Jadi kita pikir Terutama aku mikirnya Mungkin dia satu Mau minta maaf kan Mau meluruskan Mau mediasi Baik-baik Tapi setelah dia dateng Kita udah curiga Aku sendiri udah curiga Kalau dia tuh kayak Kok malah kayak gini Kayaknya ada sesuatu Niat dia bukan yang seperti kita pikirkan lah gitu Bukan baik Eh ternyata betul lah kayak gitu Iya sih emang aneh Ngomong di chat baik Terus bilangnya mau menyelesaikan masalah Tapi dateng-dateng langsung nyerocos-nyerocos gitu kan Iya Berarti kan Boong ada niat lain kan pastinya Iya Terus disambil bawa bukti chatan itu tadi kan Iya terus tujuannya apa ini nih lo nih Chat-chat Apa coba Kalau mau meluruskan yaudah lurusin Makanya gue bingung Dia Biasanya chatnya Biasanya chatnya arogan Dan hari itu chat dia tuh lagi baik deh Gue udah terlanjur marah Gue udah ngatain dia B**** juga kan Karena apa yang dia lakuin Tapi Dia masih baik Gue sampe Gue sampe ngetik kok di chatan itu Kok tungguin banget Lo sebaik ini Biasanya arogan Terus dia bilang Ya arogan salah Baik salah Terus jadi maunya gimana Dia jawab kayak gitu Jadi walaupun Viva dalam sisi lain kesel sama dia Tapi Viva Artinya oh ini Mungkin niatnya mau baik nih gitu Maksudnya biar kita selesai Selesai gitu kan Karena dia kan udah 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 nyebutin juga Kalau itu konten emang Bertujuan untuk Derry gitu kan Nah mungkin Mau diluruskan sama dia Tapi ternyata balik lagi gak Sama sekali Gue juga agak bingung Dia pernah bikin video klarifikasi Katanya kalau konten itu Ya emang bukan buat Derry gitu kan Sedangkan di telpon Di telpon Dia bilang konten itu emang buat Derry Gitu loh Jadi kemarin tuh gue Kayak sempet buka Twitter gitu kan Terus ada orang yang nge-screenshot Gue gak tau ini siapa orangnya Entah temennya Emaknya siapa Gue gak tau Tapi dia bikin-bikin story Yang katanya Kalau misalkan apa-apa tuh Harus diliat dari dua sisi Pokoknya gitu Katanya harus Be smart lah Atau kayak gimana Terus dia bilang juga Katanya sini cewek Digebukin Sama kakak gue Sampai demam tiga hari Demam tiga hari Apa? Orang cuma dengkulnya digigit Dan itu juga self defense anjrit Gue gak pernah mukulin dia Ataupun Ngonjok Sama sekali Gue gak tau Kenapa dia bisa ngomong kayak gitu Dan gue juga bingung Kenapa Itu sepupunya yang ngomong kayak gitu Oh itu sepupunya Iya Kenapa sepupunya bisa bilang Kalau perempuan ini demam tiga hari Karena Saat kejadian itu Besoknya Gue masih cek story dia Apa yang dia lakukan Selanjutnya gitu Dia kerja Dia baik Dia hahaha Sama temen-temennya Dan yang gue sebel itu Dia juga bikin katanya Si seleb ini malah playing victim Kakak gue gak perlu Playing victim Udah jelas Ada buktinya She's the f**king victim So kayak Kenapa harus mainin Kayak gitu Menurut gue sih Dia tuh kayak Backingannya dari keluarganya semua gitu loh Gak ada Gak ada pandangan Cerahnya gitu loh Mana salah Mana benernya Dan sepupunya itu gak ada di posisi Di tempat kejadian Iya gak ada Cuma diceritain Ceritain juga bisa ngomong apa aja Kalau gue Walaupun gue Adeknya Viva nih Kayak Ah lo bisa aja ngedukung Viva kan adeknya Kalau gue emang Dia tuh apapun Semua ceritain ke gue Detail semua Panjang Lebar Semua diceritain ke gue Jadi gue tau Mana yang bener dan salah Karena waktu awal-awal itu Ini cewek udah sering banget Bikin konten Tentang Derry itu Udah dari kapan tau ya Kayaknya tahun lalu Atau lebih lama dari itu Sebelum ada Victoria Iya sebelum ada Victoria Kakak gue cerita ke gue Dia ada mantannya di Derry Yang terus-terusan Nyindir Derry Katanya gitu Terus saat itu ya Gue masih kayak Terbuka Jadi gue masih pikir Itu mungkin Cara dia nge-coping gitu loh Coping mekanisme Dia tuh kayak Ngomongin Biar dia kayak Lebih Lebih lega Atau gimana Jadi gue bilang Ya mungkin itu dia Cara nanganin masalah Dengan cara Ngomongin di internet Karena kan ada orang yang Nanganin masalah tuh Dengan cara terus-terusan Bicarain ke orang-orang gitu kan Terus Oh kakak gue masih ngerti Oh oke gitu Terus Setahun lebih berlalu Dia Mulai lagi Kakak gue cerita lagi ke gue Baru akhirnya Ya sindir-sindir Balik yang kayak gitu Yang cuma Jangan ajarin aku sabar Suami aku masih disindir terus Sama mantannya Nah iya Dia selesai Dari situ dia yang nge-chat Yang nge-chat duluan dia DM Instagram gue Iya iya Gue sedih banget sih Pas sepupunya bilang Rambut gue kan Rontok banget ya Dijenggutin sama perempuan ini Terus sepupunya bilang Jangan playing victim Lo lupa Lo pernah bilang Kalau rambut lo lagi rontok Karena abis melahirkan gitu Maksud gue Rambut gue rontok Bukan untuk Emang rambut gue saat itu Lagi rontok Karena melahirkan Tapi bukan berarti Harus dijenggut abis Ngerti gak sih Sampai sebanyak itu Rontoknya gitu Gue aja sedih loh Nyisirannya rontok gitu Terus ditambah Dijenggut abis Sama dia gitu Rambutnya tuh banyak banget Kayak udah tau Orang abis lahiran Ya bukan berarti Boleh lo asal jenggut Jadi dia tuh Seolah-olah ngomong Ya lo kan abis lahiran Rambut lo emang rontok Ya bukan berarti Mau lo ambil semua rambutnya Ya ngerti gak sih? Emang banyak Hasilnya gue ngeliat Ya gimana kagak banyak Nyerangnya Kayak gitu Orang sampe Jatuh ke bawah Gue walau ngelutut dulu deh Ngeraket-ngeraket Kayaknya jenggut gue Gue ngelutut dulu Gue coba buat tahan Badan gue Tapi di jenggut abis gitu Sampai gue tiduran di lantai Jadi kukunya kan Dia kukunya tuh panjang-panjang Kita liat Langsung Gue tuh Karena sering nge-scroll Twitter juga Jadi gue di Twitter tuh Banyak lah Beberapa orang yang nge-speak up Katanya dia kenal nih sama nih cewek Ah dia mah temen SMP gue Dia mah Dulu tinggalnya disini Gitu-gitu kan Dan gue baca Ada beberapa yang speak up Bilang kalau dia dulu tuh Dibully di sekolah Dibullynya tuh beneran parah Tapi dia gak berani speak up Makanya saat dia ada kasus ini Dia ikutan komen di Twitter itu kan Katanya dia Lumayan parah loh Di bullynya Ada yang Gue gak sebut nama ya Makasih banget juga Udah berani speak up Jadi dia tuh Katanya dibully Terus abis itu Nyuruh cowok Buat Megang-megang dia Buat yang Si perempuan ini Iya Perempuan yang nyakarin gue Iya Tapi setelah itu dia Apus Twitternya mungkin Karena sampai sekarang pun Traumanya masih kayak Membekas Terus ada juga yang nge-DM gue Nge-DM gue jadi dia punya kakak Katanya sampai sekarang Dia masih suka kepikiran Karena cewek ini Gue lupa di SMP juga Atau SMA katanya dibully juga Terus bahkan kakaknya punya temen Juga kejadian juga Jadi dia Speak upnya lewat DM ke gue Sekarang gue mau nanya Kesehatan lo sih Secara fisik dulu Gue udah baik-baik aja Gue gak apa-apa Bahkan sekarang gue udah Udah bisa bikin konten Gue udah bisa ngomong sama anak gue Cuman Gue gak tau kenapa sih Setiap ngebahas hal ini Itu Gue tuh masih berat rasanya Gue masih sedih Gue masih marah sama keadaan Karena asing gue itu jadi turun Cuitan sesar gue itu jadi memar Karena setelah ditendangin itu Cuitan sesar gue itu Bengkak deh Bengkak Warnanya tuh Hitam biru ungu gitu Gue gak tau Kenapa bisa kayak gitu Tapi jadi jelek banget Oh bekas jahitannya jadi bekas sekarang Iya Tapi gak apa-apa Sekarang gue udah Kalo soal Soal fisik gue udah baik-baik aja Lukanya juga udah hilang Karena Viva itu orang yang Kalo luka Gampang banget hilang gitu loh Jadi ya itu Makanya gue bersyukur banget Karena itu luka tuh parah kan Dan kalo Viva punya tipe kulit yang kayak gue Sampai sekarang pun pasti gak bakal hilang Karena gue kayak udah lima bulan Di cakar kuci yang gak sampe Berdarah sama sekalipun Masih berbekas Dan Viva gue bersyukur banget Dia orang yang kulitnya gampang healing gitu Jadi gak ada bekasnya sama sekali Secara mental Gimana kesehatan mental Gue udah gak apa-apa Cuman Kalo Karena mungkin gue baru up kasusnya lagi Jadi mungkin inget-inget lagi Jadi kalo lagi baca komen Itu gue suka shaking badan Suka nangis Suka sedih Dan gue juga masih kadang suka takut Karena dia Dia tuh playing victim Semua bisa dia balikin deh Gue gemetar Cerita bisa dia adadain Buktinya dia bilang Gue gebukin dia Gue sedih banget deh Gue dibilang gue gebukin anak orang Gue gak gebukin dia sama sekali Gue gak nunjok dia Tapi keluarganya bisa Dapet cerita itu dari dia tuh Kenapa bisa jahat banget gitu loh Kenapa kayak gitu Gue gak tau selanjutnya Dia ngelakuin apa Dia bakal ngomong apa gitu loh Makanya gue masih tahan Beberapa bulannya gue gak up-up Sampai luka gue udah sembuh Sampai gue ngerasa mental gue udah baik Karena jujur gue takut Gue takut Semuanya takut Gak ada yang percaya sama gue gitu loh Dia emang selama beberapa bulan Dia terus-terusan gue tuh takut banget deh Gue takut banget Soalnya kan dia playing victim Kayak yang kemarin aja Yang masalah story dia bilang Oh enggak saya bikin Bikin nyindir bukan buat beliau Selalu ngomong kayak gitu kan Terus tapi gue yakinin Mau ini orang playing victim Separah apapun Ada bukti kalau Viva itu Luka Teraniaya Jadi Viva tuh selalu ngomong ke gue Kalau gue tuh udah gak apa-apa Tau deh orang gue gak apa-apa Gue gak kenapa-napa Tapi kemarin pas Dia baru upload Kan dia ke kamar gue Terus di samping-sampingan sama gue Ngobrol-ngobrol Terus pas ngobrol itu Viva tuh masih kayak Kan gue scroll Viva juga scroll Terus dia nyenderkan di gue Terus gue berasa banget Kalau dia tuh ngasih gemeter gitu Terus gue tanya lah Kenapa? Enggak ah gue gak apa-apa Itu tau tangan lo gemeter gitu kan Terus abis itu dia bilang Sebenernya gue gak apa-apa Tau deh Gue gak tau kenapa gemeter Jadi mau Viva kayak nge-gaslight Diri dia sendiri Bilang kalau gue udah gak apa-apa Badannya tuh masih inget Badannya tuh masih inget Kalau dia tuh Pernah kejadian seperti inilah Ada traumanya Pasti gak mungkin gak Walaupun di otak Oke gue udah sehat Demi Demi anak juga kan Pasti menurut gue Jadi Bahkan sebelum dia upload Sebulan lalu gitu Pas lagi ngomongin lagi Viva tuh Setiap marah gak pernah ada reaksi apa-apa loh Kalau marah marah aja Tapi kok Ini dia cerita biasa aja Cuma cerita Tapi semua Lehernya tuh merah Sampai gue kaget banget Gue kira Ada alergi atau kayak gimana Tapi intinya dia merah banget Karena Ya gue bilang itu Badannya tuh masih inget Walaupun Dia ngerasa udah gak apa-apa Semenjak kejadian itu Beberapa minggu Viva itu ngigo Ah ngigo gimana dia Ngigo ketakutan terus Makanya dia selalu Peluk terus kan Minta peluk terus Jadi walaupun dia Sampai dibawa alam sadarnya pun Masih inget gitu loh Iya Walaupun dia pas Kalau kebangun Dia bilang Gak kenapa-napa Gak kenapa-napa Tapi Pas tidur Aku nyaksiin sendiri Kalau dia tuh Sering ngigo Gue tuh pengen Semuanya tuh selesai Karena gue Gue gak mau punya Masalah seberat ini Gue tuh punya bayi Bayi gue tuh masih asih Gue tuh pengen Anak gue tuh full Exclusive asih gitu loh Gue merasa Bersalah banget Pas anak gue Harus minum sufor Sementara Karena asih gue tuh Gak cukup Gue selalu berusaha Buat Gue tuh selesai Gue udah berdamai Gue udah ikhlas Dari apa semua Yang dilakuin Walaupun proses hukum Tetap berjalan Tapi gue pengen diri gue Tuh udah baik-baik aja Gitu Gue gak tau Kalau ternyata Sampai sekarang Gue masih Kalau bahas ini Gue masih nangis Gue masih sedih Terus juga Kadang gue masih shaking Dia tuh ngelapor juga Laporannya diterima gak sih? Gue gak tau deh Gak tau ya Dia ngelapor Karena Lutut Lutut kanan dia Yang gue gigit Karena ada bekas Lecetnya Bekas gigitannya itu Gitu Tapi berarti Prosesnya itu Udah berapa lama ya Dari bulan Juli? Dari Victor Umur Empat bulan Lima bulan Mungkin udah sekitar Empat bulanan Empat bulanan Ya semoga aja Walaupun udah up kayak gini Prosesnya tetap Terus-terusan berlanjut Gue pengen dia di penjara sih Semua wajib sih Semoga Polda cepet nanganinnya Amin Dan aku Pribadi Mau berterima kasih kepada istri aku Kalau dia udah Berani Berani buat Speak up Ngeluarin ini Walaupun menurut aku Dia selama Ini nahan-nahan berat Tapi dia berani Aku mau terima kasih Untuk Viva Mamanya Victory Bunanya Victory Yang udah bisa hebat Oke Mungkin dari kalian Banyaknya ngeliat di Postingan Instagram Viva Tapi Gue mau kasih unjuk Luka-luka Yang ada di Tubuhnya kakak gue Iya Itu cuma sebagian Sebenernya yang ada di sosmed Jadi ada beberapa Yang gak dimasukin juga Di sosmed Ini mungkin udah Dilihat juga sih Apa kayak gini Disini juga ada Disini Di hidung sini Tapi pas jatuh dia Kayak ampennya Gue gak tau Tapi punggung gue tuh Memar ada 5 atau 6 Memar gitu Gue gak tau dia ngapain gue Karena posisinya gelap deh Yang gue rasa tuh gelap Posisinya Viva udah tidur Udah dihalangin pun nih Udah dihalangin Udah di Udah di paha aku Kepalanya Itu masih tetep dicari Sama dia tangannya Aku nahan Tangan dia satu Di rambut Viva Itu dia masih narik-narik Dan yang satunya Masih menyakar Dan aku masih tahan-tahan Terus Ini tangan aku dua kan Paha aku Gak bisa gerak Karena ada Viva Ngelindungin juga Kayak gini nih Nah Dia tuh kakinya Bak 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 Eh lepas Gini Ini lepas lagi Gini Jadi mungkin Ini Yang menyebabkan Banyak luka tuh Kayak gitu Gak ada berhenti-berhentinya Pokoknya mau kena terus lah ya Mau kena terus Kayak gitu Nih Ini yang digusi Ini digusi tuh Lihat Darahnya sampai ke gigi Itu darah di Bibir lo ada luka gak? Bibir gue disini Atas Gusi Sebelah kiri Dalam itu sobek deh Bisa dengar Dia terengang Gitu gusinya Itu lama banget Semungguhnya Sampai gue makan tuh Susah banget Terus disini Luka disini Yang bikin Kalo gue mau ngomong Kayak Gini tuh ketarik Itu sakit banget deh Itu darahnya Tadinya gigi tuh Darah semua Ini gue foto tuh Pas udah di polseknya deh Tadinya Udah kumur Minum gitu ya Udah minum Itu pun darahnya Masih nyocor Masih ada di gigi Orang darah yang nempel Di paha deri aja Termasuk banyak loh Ini kan cuman Kayak sekedar Pipi doang Iya Terus Terus Ini nih Yang tadi Disebutin Di sebelah hidung sini Oh iya Oh iya Oh iya ini Ini tuh Karena Dalemnya Luka atau Ke tonjok Gue gak tau Entah ada lecet di dalam Atau karena Ngeluarin darah Dari sebelah ini Karena dia nyocor gitu deh Itu udah gue Ini udah posisinya Udah di dalam mobil Mau visum Udah di polsek Udah ada pesurat visum Itu kita udah mau visum Iya nih Di hidung Di sini Ini tuh Merah darah Pokoknya darah itu Banyak banget Sebelum Pipa Minum air di mobil Itu Banyak banget Tapi dia kayak Sengaja gak sih Mincer muka Gue gak tau tuh deh Gak tau Kita Kita udah Kesitu aja Niatnya emang baik-baik Jadi Udah-udah sesantai itu Aku aja dia mau ngeroko nih deh Gini Udah kayak gini Udah nyantai Tapi dia kok Kayak gini lah Ngomongnya tuh kayak Nggak ngasih kesempatan Viva buat ngomong Gitu lah Terus tiba-tiba Dia berdiri Bilang Itu roko langsung Aku lepas Langsung ku Samperin Dia tuh langsung Mau babi buta Terus Viva jatoh Jadi posisinya susah Meja Kegeser Sama kursi aja jatoh Sepatu ada dimana-mana Dan semua yang ada disitu Ada sendok Ada pisau Itu takut banget sih Jadi udah mess banget aku udah Singkir-singkir juga gitu kan Takut gitu Jadi Viva itu udah 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 bener-bener digini-gini Dan Viva itu posisinya nge-defense Terus-terusan Tapi walaupun netizen Banyak komplain Karena kan Banyak yang kayak Ih kalo suami gue yang kayak gini Pasti dia udah gebukin Gue sih bersyukur banget ya Dari cuma misahin Karena Lo bayangin Sekarang tuh cewek Nggak kenapa-napa aja Demam tiga hari Ditonjokin katanya Gimana kalo misalkan Dari refleksnya Nonjokin balik Itu nggak Susah banget Buat menang kasusnya Menurut gue Makanya gue seneng banget Karena Dari Nggak ngelukain Nggak ngelukain Itu cewek sama sekali Karena kalo Itu bisa Kasusnya jadi berbalik Jatohnya Kalo misalkan Si cewek itu Kena Iya Aku disitu langsung pikir cepet sih deh Jadi Niat aku cuma ngelindungin Sebisa aku Ngelindungin Viva Supaya nggak Lebih parah daripada itu kan Sebenernya kalo dalam hati Jujur aja nih ya Pengen gue pites Gitu parahnya kayak gini ya Demi Allah kesel Cuman satu sisi Satu dia cewek Kedua Aku ngerasa Aku bakal bisa gitu Buat Ini dia Nahan-nahan dia Ternyata Aku ditambah Dua orang Laki-laki Itu masih lebih lama Untuk misahin mereka Jadi Tangan dia tuh Nggak mau lepas Dari rambut gue gitu deh Ya karena kalo dipaksa Juga makin sakin Makin krekat-krekat Tarik rambutnya juga kan Iya Dan gue nggak ada Gue nggak ada prepare Gue nggak tau Gue tuh lagi sesantai itu Dari duduk gue tuh juga begini nih Tangan gue ditakuk ke gini Dia maju-maju kayak gini Makanya gue udah coba kayak Jangan deket-deket gitu loh Mukanya gue ngerasa terancam Gue ngerasa nggak nyaman Di situ Dan gue nggak tau Dia udah siap-siap Untuk berantem atau gimana Gue malah kaget gitu loh Nertinya nggak sih Karena gue nggak ada persiapan apa-apa Gue shock disitu Pas dia mulai nyerang gue Belakang leher itu Itu belakang leher apa Punggung sih Punggung Sebenernya kalo cakaran Kalo cakaran Tadi kan udah disebutin ya 17 ya Itu belum terasuk Memar Kalau memar itu bisa masuk visum nggak sih? Iya masuk Oh bisa masuk juga Tapi masih di bawahnya nggak sih? Katanya gitu Tapi gue juga baca komennya Kayak mau dia playing victim kayak gimana pun Bukti ada di lo Dan lo ada hasil visumnya juga Kalo misalkan emang nih orang nih Momponya siapa Sponakan sepupu Bilang nih orang ditonjokin Dan sampe demam Tunjukin aja visumnya Tunjukin aja Dan lo kan juga waktu itu ketemu tuh Di mana? Polsek ya? Polsek tuh Bincang-bincang Ngasih betadin Luka Yaudah tunjukin aja visumnya Nggak usah repot-repot Nihih Nihih Mungkin Derry mau nyampein sesuatu nih Gini Gini Ada Sampein Sampein Gue jijik banget Demi Allah Sama Jawabannya tuh masih sama Dari yang awal sebelum lo ketemu sama Derry Jadi kayak Derry itu Katanya aku mantan terindahnya Derry Tegu c**n Mantan terindah Dan Dia lu Aduh Gini ya Karena aku sering bikin lagu Terus dia sempet Sempetnya bilang ke Viva Kalo lagu itu tuh Diciptain buat aku Katanya gitu Aku jujur nih ya Aku ngambil Bikin lagu Itu bukan terinspirasi Dari diri aku doang sendiri Dan yang jelas Itu jujur bukan buat dia Jadi dia terlalu Pede Jadi dia harusnya mikir Kenapa gue gak mau juga Dari dulu sama dia gitu loh Kenapa kita bisa putus nyambung juga Kenapa gitu loh Harusnya Dia mikir disitu Tapi kayaknya dia gak bisa mikir Udah lah Gitu lah Intinya Semoga Sempet selesai Viva nya juga Tambah hebat Setiap hari Enggak tapi banyak banget Yang bilang Katanya kalo misalkan Gue ada disana Itu cewek Bonyok Tapi kalo posisinya Kalo disana Lo gak bakal Apapun dia kan deh Gue orangnya Gue orangnya kan spontan Gue inget banget Waktu itu Pas SD Ada orang yang Ngata-ngatain kakak gue aja Kakak kelas gue aja Langsung gue gampar Dimana ada yang kayak gitu Dan waktu itu juga pernah Dia pernah Pokoknya setiap Viva ada Berantem Itu pasti Gue dari dulu tuh Spontannya main tangan Ada orang yang ngatain gue aja Langsung gue tonjok Dari SD Jadi kalo misalkan Nih orang tiba-tiba jenggut Kakak gue kebawa Gak sengaja Keinjek kali lehernya sama gue Apa aja nih Tapi itu lucu sih Yang Sila Sila tuh dari dulu Belain aku guys Kayak misalnya ada orang Yang ngata-ngatain aku Dia langsung main fisik gitu Iya kalo dia Untung sih Untung gak ada lo disana deh Karena Ngapain dia Gue takutnya Semua tuh malah berbalik Ke kita gitu Ya misalkan berbalik sama gue Misalkan gue ketangkep Ya foto ketangkepnya gue gini Ya kan yang penting Lega anjrit Orang dia yang gak jelas juga Dia tiba-tiba Misalkan dari kakak gue Ya mau gue apain lagi Gak bisa juga Oh iya Apa ada lagi Ya gitu Lo ada gak kak Kesan-pesan buat Pesan-pesan Gue buat Korban-korban yang lainnya Karena ternyata korbannya kan Bukan gue doang Tapi banyak Jangan pernah takut Buat speak up Karena jujur Sakit banget rasanya Buat Pendem itu sendirian Apalagi ada Gue baca Ada korban yang kejadiannya Itu udah 10 tahun lalu deh Dan dia bilang Dia ngechat kayak gini aja Dia masih nangis Gue gak kebayang banget Perasaan dia mendem Hal itu 10 tahun Itu gimana gitu Apa yang perempuan ini lakuin Nampai nih cewek Itu setrauma itu Gitu loh Jadi Kasih tau Speak up Kalau menurut kalian Itu adalah hal yang Buat kalian lega gitu loh Selamatin perasaan Kita gitu Dan semoga Laporan gue di Polda Cepat diselesaikan Amin Cepat sidang Cepat ketuk palu juga Biar Gue tuh tenang Gue bisa Ngejalanin Hidup gue Dengan baik gitu loh Bareng sama anak gue Biar gue bisa fokus Iya Itu aja sih Sekali lagi dah Apa lagi ya? Ini cringe Apa lagi? Makasih ya pak Makasih ya pak Aduh malu Ini rada cringe ya Tapi Gue serupa sih Jadi kayak udah biasa Gue jadi suaminya Demi Allah bangga sih Gue juga jadi adeknya Bangga sih Bangga sih Cringe ya Tapi Emang kenyataannya kayak gitu Sudah Sudah Oke Oke guys Makasih banyak yang udah dengerin Dari awal sampai akhir Dan semoga dengan video ini Banyak dari kalian mungkin yang bingung Atau Kayak gimana jadi lebih jelas Dan lebih ngerti lagi Dan Minta tolong doanya juga Biar Masalahnya cepat Selesai Maksudnya kayak Persidangannya juga Lebih cepat Oke Bye bye Mana sih kameranya Gue sih liat tiga aja sih Bye bye Makasih ya Tamu-tamu saya Terima kasih Terima kasih-terima kasih Dikasih minum ini doang Sama apa Sama apa Sama apa Sama apa